Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Indonesia Selamat pagi berjumpa kembali dalam program seputar Jogja Pagi di hari Kamis 7 Maret 2019 Dan seperti biasa sejumlah informasi akan hadir untuk Anda di antaranya Ada informasi Menteri Agama yang menegaskan tidak ada penghapusan mata pelajaran agama Ini menanggapi kemunculan berita hoax di Sulawesi Selatan Informasi berikutnya jelang catur berata penyepian umat Hindu melaksanakan tawur kesanga di Candi, Prambanan Tentunya selain tiga berita utama tadi masih ada sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda pagi hari ini Kalau begitu langsung saja saya Heri Purnomo Saya Anita Dan saya Faisal Norsinggi Kita simak bersama seputar Jogja Pagi selengkapnya Ya pemirsa setelah aksi tiga wanita di Karawang Jawa Barat yang melancarkan black campaign terhadap salah satu pasangan capres Sekini muncul aksi serupa di Sulawesi Selatan Di mana seorang ibu menyebutkan ada upaya penghapusan mata pelajaran agama Jika pasangan nomor urut satu Jokowi Ma'ruf Amin terpilih Menanggapi hal tersebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan bahwa informasi yang disampaikan ibu-ibu tersebut adalah berita hoax Inilah video yang saat ini tengah viral di media sosial Dalam video yang berdurasi 45 detik ini terlihat seorang perempuan melancarkan kampanye hitam dengan menyebar berita bohong Pada video tersebut seorang ibu tampak tengah bertamu dan direkam oleh tuan rumah Terdengar ucapan yang menyebutkan dampak buruk jika Jokowi kembali terpilih sebagai presiden Yakni pelajaran agama akan dihapus dari kurikulum sekolah Apakah kita mau kalau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh Jokowi? Apakah kita mau kalau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh Jokowi? Menangkapi hal tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan merupakan berita hoax Dan tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menghapus mata pelajaran agama Tidak benar sama sekali Jadi selaku Menteri Agama saya menjamin bahwa selama Indonesia berdasar Pancasila Dan itu akan selamanya Dimana sila pertama adalah berdasar ketuhanan yang Maha Esa Dan empat sila-sila yang lain, kemanusiaan, persatuan, musyawa Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul Supardi mengaku mendapati delapan warga negara asing Aksi dari hoax di Sulawesi Selatan Dan ini tambah lagi kemarin di Karawang Jawa Barat Ada juga di Medan Sumatera Utara ini di Sulawesi Selatan Ini kita tidak tahu apa motif dari ibu ini melancarkan black campaign bisa dikatakan seperti itu Harusnya seorang pendukung bisa memberikan, mengkampanyekan prestasi-prestasi capres yang diunggulkan Bukan saling melancarkan ujaran kebencian Dan juga masyarakat harap waspada Karena ini semakin dekat dengan pemilu Dikemungkinan akan semakin banyak juga penyerangan-penyerangan kedua belah pihak Diharapkan masyarakat tetap cerdas, tetap dengan pikiran jernih Sehingga ketika ada berita-berita seperti ini dapat dicarikan dari sumber yang terpercaya Dan ini memang cukup unik juga berani kampanye sendiri bertamu untuk menyampaikan sesuatu yang tidak benar Kita ke informasi soal polemik DPT dari warga negara asing Kasus ini juga terjadi di Kabupaten Bantul terkait warga negara asing yang masuk dalam DPT pemilu Bahwa selu Bantul menemukan sejumlah nama WNA yang masuk dalam daftar pemilih tetap Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul Supardi mengaku mendapati 8 warga negara asing atau WNA yang masuk dalam daftar pemilih tetap pemilu Pasca rumor adanya WNA yang masuk DPT di sejumlah daerah Bahwa selu Bantul langsung melakukan permohonan data WNA ke Distrik Capil Setelah diteliti dari 77 WNA yang bermukim di Bantul 8 WNA diantaranya masuk dalam DPT pemilu Mereka tersebar dalam beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul Nah dari 77 nama lagi kita langsung kronsek kita cocokkan dengan DPT HP terakhir yang dibuat oleh Kabupaten Bantul Ternyata kita temukan ada 7 nama warga negara asing lagi yang masuk ke DPT Nah ini langkah kami langsung melakukan instasi ke lapangan Nah di saat investigasi di lapangan Justru kami mendapatkan temuan lagi 1 WNA lagi Yaitu di wilayah kecamatan Kasian Sementara itu dengan masuknya laporan dari Bawaslu Bantul Saat ini Bawaslu Diy mencatat ada 10 WNA yang masuk dalam DPT pemilu di Diy 8 WNA dari Bantul dan 2 WNA dari kota Yogyakarta serta Kabupaten Sleman Warga negara asing tersebut berasal dari Belanda, Jepang, Malaysia dan juga Belgia Bawaslu Diy menduga masuknya 10 nama warga negara asing dalam DPT Akibat kelalaian KPU yang hanya fokus pada pemenahan daftar pemilih ganda saja Bawaslu menduga masih ada potensi warga negara asing yang masuk dalam daftar pemilih Mengingat proses penetapan DPT di KPU hanya dilakukan secara general Tidak ada sistem yang memisahkan antara WNI dengan WNA Dan hanya berdasarkan nomor induk kependudukan serta KK saja Yang satu di yang terbukti WNA di satu di kota satunya di Sleman Yang gunung itu ternyata sudah WNI Kemudian juga di Bantul kemarin sudah ada nama-nama baru gitu Kemudian setelah dikonfirmasi ada 8 yang WNA Jadi totalnya dari 11 itu 1 itu WNI yang 10 WNA gitu Sementara itu mencuatnya WNA masuk dalam DPT pemilu pertama kali viral di media sosial Dari data Bawaslu RI secara nasional ada sekitar 103 warga negara asing Yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2019 Diduga kelalaian begitu artinya memang mungkin ada sistem yang perlu ditambah Seandainya nanti ada soal apa milah-milah DPT begitu ya Mungkin ada deteksi secara khusus bahwa ini warga negara asing Dan ini juga menjadi mudah dari kerja KPU sendiri nanti Menuju ke 17 April masih ada waktu sehingga ketika mendekati pemilu nanti Itu data-data yang dibutuhkan sudah fix Sehingga yang berhak memilih tetap bisa memilih Dan yang tidak berhak memilih tidak ikut dalam pemilu Tapi memang harus diperbaiki begitu Ini ada 10 orang lagi di DIY belum lagi temuan kemarin di pusat Ada 103 ini memang harus segera diperbaiki Agar tidak ini terjadi rawan konflik nantinya Gara-gara ada WNA yang memang masuk dalam daftar pemilih tetap Kita masih terkait dengan informasi pemilu Panwaslu Kota Yogyakarta mulai intensif melakukan penertiban atribut atau alat peraga kampanye Petugas gabungan dari Satpol PP juga dikerahkan untuk mencopot APK-APK milik Parpol maupun Calek Karena pemasangannya terbukti menyalahi aturan Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Panitia Pengawas Pemilu di Kota Yogyakarta Mulai intensif melakukan penertiban alat peraga kampanye Yang didominasi gambar calon anggota legislatif Alat peraga kampanye atau APK dicopot paksa petugas lantaran melanggar aturan dalam pemasangannya Salah satu Panitia Pengawas Pemilu yang intensif melakukan pembersihan ini Adalah Panwaslu Kecamatan Kota Gede Kota Yogyakarta Hampir seminggu sekali pihaknya melakukan pembersihan di ruas jalan berbeda APK tersebut dilepas secara paksa Langkah tegas ini dilakukan setelah Panwascam dan Satpol PP Kota Gede Memberikan surat teguran 1x24 jam Namun tidak mendapat respon dari para calon legislatif maupun partai politik Dengan pengawalan dari pihak kepolisian serta Koramil sempat Petugas bersama Panwascam Kota Gede menurunkan APK Yang menyalahi aturan di wilayah Kelurahan Rejauhinangun Kota Gede Dari hasil penyisiran di beberapa ruas jalan seperti Jalan Rejauhinangun Jalan Kebun Raya dan Jalan Kipenjawi Puluhan APK ditertibkan petugas karena tidak sesuai dengan pemasangan Seperti larangan pemasangan di ruang publik, bus kesmas, masjid hingga tiang listrik maupun apil Hal ini sesuai dengan peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 55 tahun 2018 Tentang pemasangan alat peragak kampanye dan penyebaran bahan kampanye pemilihan umum tahun 2019 Yang pasti pelanggarannya itu sesuai dengan perwal nomor 55 tahun 2018 Itu kebanyakan pelanggar di pasal 9 buruk yang C Yaitu yang terpasang di Yonasi, mungkin di wilayah tiang listrik yang telepon, pohon dan juga milik pemerintah Dan juga pasal 11 huruf B, dimana pasal 11 huruf B itu kebanyakan mereka tidak menggunakan tiang swadaya Atau menempel, jadi intinya menempel di tiang-tiang yang tidak diperbolehkan Ini kami lakukan kajian, sementara tadi ada 52 titik dari tanekan panwas jam Jadi kami tidak sembarangan, bahkan ini ada baru ya, tadi sudah dikaji tapi setelah kajian muncul baru kami tidak sentuh Jadi kami hati-hati, jangan sampai kami komplain, di komplain oleh para caleg dan dari partai Nantinya calon legislatif maupun partai politik yang hendak mengambil APK tersebut Akan mendapatkan pembinaan terlebih dahulu sebelum berhak mengambil alat peragakampanye yang sudah dicopot Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut ke depan partai politik maupun calon legislatif bisa lebih tertib Dalam memasang alat peragakampanye untuk menciptakan situasi kampanye politik yang tertib Serta tidak merusak pemandangan maupun fasilitas publik Ya berulang kali ditertibkan masih ada saja gitu Tapi ini memang tidak tahu aturan atau memang sengaja gitu Tadi memang aturannya jelas tidak boleh di lembaga pendidikan, di tempat ibadah Tapi tadi masih ada di depan puskesmas, depan masjid Ataupun yang dipasang di pohon, di paku itu juga menyalahnya aturan tentunya Ya mungkin juga yang memasang adalah simpatisan atau pihak ketiga Sehingga tidak mengetahui bagaimana tata aturannya Dan memang seharusnya bagi calon sendiri sudah memberikan pengertian kepada kader-kadernya Bahasanya pemasangan alat peragakampanye itu sudah ada peraturannya Betul sekali dan ini apresiasi bagi Pak Waslu yang terus aktif begitu Giat untuk melakukan penertiban terhadap APK yang menyalahi pemasangannya Baik kita akan jeda dulu pemirsa, sejeda kami hadir dengan informasi Umat Hindu melaksanakan tawur kesanga di Candi Pramelan Kami segera kembali Kami segera kembali Kemana pun pergi, get the moving All you need is moving, moving wherever you move Telepon, browsing, nonton UCTV, bayar tagihan, pick me, watch me Semuanya via gadget wherever you move Enjoy the moving, enjoy the moving Everything is done wherever you move Keep on moving, keep on moving Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Saya Heru Purwati, Wakil Wali Kota Yogyakarta Pada kesempatan ini menyampaikan Selamat merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1941 Semoga dengan melaksanakan catur beratah penyepian Yang widiwasa melimpahkan warah nukrahnya pada kita semua Om Santi 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 Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di seputar Jogja pagi Pemirsa ribuan umat Hindu dari daerah Isma Yogyakarta dan Jawa Tengah Kemarin mengikuti upacara Tawur Kesanga di Kompleks Cadi Perambanan Dan upacara Tawur Kesanga ini merupakan rangkaian upacara yang digelar Menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941 Dalam sambutannya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan Pentingnya melakukan refleksi dan mawas diri Sehingga kita lebih mengenal pribadi secara mendalam Untuk mewujudkan harmoni kehidupan alam Melalui refleksi yang mendalam umat Hindu sangat peka dengan situasi dan kondisi bangsa Yang menghadapi banyak ujian di tahun politik ini Kepekaan tersebut digaungkan secara masif dalam perayaan Hari Suci Nyepi di tahun ini Dengan tema melalui catur berata penyepian kita sukseskan pemilu 2019 Tema tersebut bukan segedar jargon Namun sangat penting dan strategis untuk membuat pemilu 2019 menjadi pemilu yang damai Tema tersebut juga mengandung pesan agar kita semua tidak lelah memelihara kerukunan Baik antar maupun internal umat beragama Saya ikut berbangga dan mengucapkan terima kasih yang tidak tertinggal Karena umat Hindu melalui mulat salira Melalui refleksi yang mendalam Sangat peka dengan situasi dan kondisi bangsa Yang sedang menghadapi banyak ujian di tahun politik ini Kepekaan tersebut digaungkan secara masif dalam perayaan Hari Suci Nyepi tahun ini Dengan tema sentral melalui catur berata penyepian kita sukseskan pemilu 2019 Dalam upacara Tower Kesangan Nyepi ini ditampilkan Tari Pudias Tuti Sebagai ucapan selamat datang kepada umat dan tamu undangan Beberapa kegiatan dilaksanakan sebagai rangkaian pelaksanaan nyepi Di antaranya Sarasean Nasional, Bakti Sosial untuk umat yang terdampak bencana di Banted dan Lombok Dan upacara Tower Kesangan Nyepi Pada perayaan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 7 Maret 2019 Umat Hindu akan melakukan catur berata penyepian Yang meliputi amati karya atau tidak bekerja Amati geni atau tidak menyalakan api atau nafsu Amati lelungan atau tidak bepergian Dan amati lelanguan atau tidak menikmati hiburan Yang tak kalah ramainya setiap perayaan nyepi adalah ogoh-ogoh gitu ya Karena kita ketahui keberadaan ogoh-ogoh sangat lekat dengan tradisi yang muncul dalam setiap perayaan nyepi Dan ogoh-ogoh yang berwujud patung ini merupakan penggambaran raksasa atau buto Yang disimpulkan sebagai sifat-sifat buruk manusia Ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian buta kala Dalam ajaran Hindu Dharma, buta kala mempresentasikan kekuatan atau bu alam semesta Dan waktu atau kala yang tak terukur dan tak terbantahkan Dalam perwujudan patung yang dimaksud Buta kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan Atau banyak orang mengenalnya sebagai raksasa Selain wujud raksasa, ogoh-ogoh sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk yang hidup di mayapada, surga, dan naraka Seperti naga, gajah, widyadari, bahkan dalam perkembangannya ada yang dibuat menyerupai orang-orang terkenal Seperti para pemimpin dunia, artis, tokoh agama, bahkan penjahat Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi buta kala Dibuat menjelang hari nyepi dan diarak beramai-ramai keliling desa pada senjahari pangrupukan Yang disahari sebelum hari raya nyepi Cendekiawan dan praktisi Hindu Dharma menyebut proses ini melambangkan keinsyafan manusia Akan kekuatan alam semesta dan waktu yang mahadasyat Kekuatan tersebut meliputi kekuatan buana agung atau alam raya dan buana alit diri manusia Dalam pandangan tatwa atau filsafat, kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup Khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran Semuanya tergantung pada niat luhur manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia Dalam menjaga dirinya sendiri dan seisi dunia Ini menjadi pemandangan yang menarik setiap nyepi begitu ada ogoh-ogoh Ini dibuatnya lama rumit begitu tapi memang harus dimusnahkan atau dibakar pengerupukan begitu Untuk sebagai simbol membakar sifat-sifat jahat Dan juga sekarang ogoh-ogoh tidak hanya menjadi milik umat Hindu tapi sudah menasional Bahkan setiap perayaan-perayaan hari besar itu banyak juga yang membuat ogoh-ogoh semata Dan juga menjadi di Yogyakarta sendiri menjadi agenda tahunan ya untuk kekawai-kawai begitu dengan ogoh-ogoh ini Ya ini masih terkait hari raya nyepi pemirsa hari ini umat Hindu melakukan catur berata penyepian Di hari raya nyepi tahun baru Saka 1941 Lalu apa saja sebenarnya makna dari catur berata penyepian dan juga apa pantangan-pantangan yang harus dihindari oleh umat Hindu ini Nyepi merupakan hari raya umat Hindu yang diperingati setiap tahun baru Saka Kata nyepi sendiri berasal dari kata sepi yang berarti sunyi atau hening Artinya dalam satu hari ini umat Hindu harus menyepi dan tidak boleh melakukan aktivitas seperti biasanya Mereka diwajibkan melakukan catur berata penyepian dengan beberapa pantangan yang harus dipatuhi Yang pertama amati geni atau tidak menyalakan api Adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Hindu saat berata penyepian Api yang dimaksud disini bukan hanya api yang kita lihat secara nyata Tetapi juga mengarah pada sifat atau ego manusia Seperti misalnya tidak diperkenankan marah yang dapat mengakibatkan keributan atau melukai orang lain Yang kedua adalah amati lelanguan atau tidak melakukan kegiatan Maksudnya disini orang yang melaksanakan nyepi Hendaknya tidak melakukan aktivitas yang sifatnya menghibur diri Baik berupa makan, minum, menonton TV, bermain handphone dan lain sebagainya Ketiga adalah amati lelungan atau tidak berpergian Orang yang melaksanakan penyepian tidak boleh berpergian Baik itu keluar rumah ataupun sejenisnya Hal ini dilakukan agar fikiran manusia tidak liar dan bisa mengendalikan diri dari hal-hal negatif Yang terakhir adalah amati karya atau tidak bekerja Amati karya atau tidak bekerja Yakni tidak melakukan aktivitas pekerjaan Dan fungsi catur berata ini adalah untuk evaluasi diri dari hasil kerja dalam setahun Jika mampu umat Hindu juga wajib melakukan meditasi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang tujuan akhirnya adalah kesucian lahir batin Hal tersebut dilakukan untuk mengoreksi diri Melepaskan sesuatu yang tidak baik dan memulai hidup suci Menuju jalan yang benar di tahun yang baru Tim Liputan, Jogja TV Ya tentunya selamat melaksanakan catur berata penyepian bagi seluruh umat Hindu Dan tentunya apa saja tadi introspeksi yang harus dilakukan pada hari ini Tentunya juga menjadi bekal untuk di tahun mendatang Apa yang harus dilakukan dan juga bisa tercapai harapan-harapannya Ya mulai dari jam 6 pagi tadi hingga jam 6 besok pagi Melaksanakan catur berata penyepian Dan juga kepada sahabat-sahabat yang mengucapkan selamat nyepi sebaiknya besok Sehingga pada hari ini jelas tidak bisa membuka HP dan sebagainya Karena memang diada amati lelanguan tidak mencari hal-hal yang sifatnya menghibur diri Baik pemerintah kami harus jeda kembali Kami hadirkan informasi untuk menarik wisatawan Pemkap Sleman meluncurkan kalender event di tahun 2019 Informasinya sesaat lagi Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM media informasi Anda Termasuk rumit atau sedang Atau ingat permasalahan-permasalahan disabilitas Yang bisa dipelajari untuk perempuan Banyak hal tentang dunia disabilitas khusus untuk perempuan dan anak Selama SMA itu kalau teman-teman biasanya anak muda SMA Itu juga gaul ya Bahwa saya harus bermanfaat kapanpun dan dimanapun saya berada apapun kondisinya Ya pemirsa untuk menarik minat wisatawan Pemkap Sleman meluncurkan kalender of event di tahun 2019 ini Dengan menyelenggarakan 19 event budaya di berbagai obyek wisata maupun desa-desa wisata Bupati Sleman Sri Purnomo menargetkan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Sleman ini Bisa menembus angka 10 juta orang Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman terus gencar melakukan promosi Serta melakukan pembenahan berbagai obyek wisata Agar semakin memiliki daya tarik bagi wisatawan Yang terbaru Pemkap Sleman meluncurkan kalender of event 2019 Yang digelar di Sleman City Hall Dalam peluncuran tersebut disebutkan ada 19 event budaya dan pariwisata Yang digelar di Kabupaten Sleman selama tahun 2019 ini Event-event tersebut nantinya akan digelar di berbagai obyek wisata maupun desa-desa wisata Termasuk salah satunya adalah event yang masuk dalam 100 agenda resmi kementerian pariwisata Yakni Jogja International Heritage War Dengan diluncurkannya 19 event wisata ini Bupati Sleman Sri Purnomo menargetkan jumlah kunjungan wisatawan di Sleman tahun 2019 Bisa mencapai 10 juta orang Atau meningkat 1,5 juta orang Bila dibandingkan dengan target wisatawan pada tahun 2018 lalu Bupati Sleman menginstruksikan jajaran dinas pariwisata Untuk terus gencar melakukan promosi Serta melakukan pembenahan berbagai obyek wisata yang dikelola oleh badan usaha milik desa Kalender of event 2019 yaitu mengawali tradisi untuk kegiatan-kegiatan selama satu tahun Walaupun kita sudah di awal Maret, itu terlambat dua bulan Kan mengawali semuanya sudah terprogram dengan baik Sudah terencana sejauh sebelumnya, kemudian publikasinya juga ada disiapan jauh sebelumnya Sehingga ini sangat memungkinkan untuk kita bisa menaikkan destinasi wisata di tahun 2019 ini Kira-kira naiknya sekitar 15 persen Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Sudar Ningsih Sejumlah event yang dihadirkan merupakan bentuk sinergi antar instansi Kabupaten Sleman Di antaranya Dinas PU, Dinas Kebudayaan hingga Dinas Perhubungan Selain itu agenda wisata tahunan tersebut juga bekerja sama dengan pihak swasta Karenanya pemerintah Kabupaten Sleman tidak mengucurkan dana dari APBD Lantaran telah memiliki sponsor resmi Kita sekarang punya 47 desa wisata yang tadinya 31 sekarang sudah meningkat menjadi 47 Nah inilah yang menjadi modal kami untuk bisa meraih kunjungan wisatawan menjadi lebih banyak lagi Insya Allah lah nanti tantangan Pak Bupati Karena kemarin kita ditantang dari 7.250.000.000 Menjadi 8 juta kita bisa tercapai Nah ini mudah-mudahan nanti dengan kita meluncurkan lebih awal kalender of event sudah dicatat tanggalnya Oleh para calon wisatawan yang akan berkunjung ke Sleman ini nanti bisa mencapai persen Subar di Jogja TV Ya siap meramaikan dan juga siap menyambut wisatawan begitu bagi kita warga Kabupaten Sleman Dan itu tadi ada 19 event budaya termasuk Jogja Heritage Walk gitu Yang ini yang mengusung konsep sport tourism ini juga lingkupnya juga internasional bahkan pesertanya Ya dicatat tanggal-tanggalnya kapan saja sehingga nanti bisa diagendakan untuk hadir di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman Ya banyak agenda bersama keluarga ya Tapi silahkan nanti cari agenda of event 2019 Kabupaten Sleman begitu Baik kita beralihkan informasi laka lantas pemirsa kecelakaan maut terjadi di Jalan Wonosari Melipar tempatnya di Dusun Kuarsan Kulon, Desa Kuarsan, Kecamatan Melipar, Gunung Kidul Sebuah mobil Toyota Fortuner diduga hilang kendali Dan menabrak pohon hingga riksa Diduga tidak mampu menguasai laju kendaraan sebuah mobil Toyota Fortuner Bernomor polisi AB1932ND yang dikemudikan oleh Frendi Antonio warga Pilangrejo, Kecamatan Melipar Tergelincir hingga menabrak pohon di Jalan Wonosari, Melipar Tempatnya di Dusun Kuarsan, Kulon, Desa Kuarsan Korban Frendi Antonio langsung meninggal di tempat akibat terjepit badan mobil Proses evakuasi korban pun berjalan dramatis Warga terpaksa menjebol pintu mobil hingga merusak bagian atas mobil Sebelum akhirnya dapat mengevakuasi korban dari dalam Sedatnya dibutuhkan waktu hingga 2 jam lamanya untuk bisa mengeluarkan korban dari dalam mobil tersebut Dari penuturan sejumlah saksi mata, diketahui korban melaju dari arah Wonosari hendak menuju arah Melipar Samanya di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil korban tergelincir hingga menabrak tiang listrik dan terhenti usai menabrak pohon Korban langsung dibawa ke RSUD Wonosari dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga Kasus kecerakaan tunggal ini pun kini ditangani oleh Polres Gunung Kidul Mobil dari arah mana Pak? Dari arah Wonosari Ke arah? Ke arah orang utara Terus kondisi korban tadi gimana Pak? Bundisi dia tidak meninggal Tercepit mobil atau gimana Pak? Tercepit, tercepit Anjar Ardityo, Jogja TV Selalu menjadi pengingat kita untuk tetap waspada dan berhati-hati di jalan raya Ini memang meskipun jalur wisata, namun Gunung Kidul ini memang kondisi medan jalannya naik turun, tikungan tajam Mungkin itu tadi warga yang mengenal medan jalan saja bisa celaka Apalagi masyarakat yang mungkin berkunjung ataupun berwisata ke Gunung Kidul memang harus berhati-hati Ya, juga ketika kondisi jalan yang sekarang sudah banyak jalan yang lebih bagus Itu akan melenakan ketika berkendara Sebaiknya tetap hati-hati dan selalu ikuti rambu-rambu lalu lintas Ya Pemirsa, nanti setelah jeda pariwara Kami akan mengaturkan beberapa informasi berita dalam bahasa Jawa di Wiworo Harto Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM, media informasi Anda Yang mau setekan, nangon buk jajan Buk jajan kita apa sih? Nah nangon buk jajan kita Anak jajanan, jolanan, sejarah tanggal 60an Upacara Kalang Obong Membutuhkan sesaji dan kurban Dalam setiap pelaksanaannya Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul Dan kota Yogyakarta Tak henti-hentinya bersinar Dalam episode kali ini Aset seni budaya di Gunung Kidul Dan Yogyakarta tentunya Masih terus mewarnai Persatuan wartawan Yogyakarta Gelar pameran foto jurnalistik Wulen Pari Wonten ing di Sombeci Kecamatan Paduk, Kabupaten Gunung Kidul Nelanahipun, pameran foto Dipun gelar datang kawasan wisata Minat khusus Pameran foto dipun gelar Kangginger gengakan pengetan hari pers nasional Tahun kali yausung olas Pameran kawasan kirap Digangtoso, Gangsal Foto Karya Juruwarto Wengkot, Ngayyakarta Lansak, Kiwotongenipun Tumujupapan, kumularing pameran Foto-foto wawut dipun kirap Dengan warga di Sombeci Kejamatan Paduk, Kabupaten Gunung Kidul Sarto, tokoh masyarakat Ketua Panidia Pameran Riza Marzuki Meratila Aken Wonten digangtoso, Gangsal Foto Jurnalistik Wahing Pakar, Yan Walu Juruwarto Media Masa Yang kandipun pamerakan datang peken Serahung Wulan Pari Foto-foto kasebat inge karya Poro Juruwarto Saat tahun ipun Makaryo Sesirah Dol Tinuku Irahiran kasebat dipun jumpuhakan Kalian kawun tenang sama inge Inge menikau tahun politik Yang kambutan sakit ual Saking kapitalisasi Sarto transaksi BW inge nyetakan Sepatus media masa Sampun ngantos kembet transaksi politik Ketua BW IDI Sihono Meratila Aken Pameran Foto Jurnalistik Pengertan Hari Paris Nasional 2019 Sengocom petun tipun gelar datang gedung Nanging datang saat tunggal yang deso Engkang tepesa kengkido Sepatus juruwarto Soya rumah ketkalian masyarakat Komelaring pameran Kak Aja mendayani Weninging mana Lan penggalih Dan itu minda Sarto karya juruwarto Saga tonyekapi Pepenginan Lan kebetahan masyarakat Hari ini kita menggelar pameran foto Grafi jurnalistik Ini jadi satu rangkaian Dengan hari pes nasional Yang diselenggarakan oleh BW IDI Dan hari ini kita bertempat di Wunpari memang sengaja Untuk mencari lokasi-lokasi yang Lebih natural Tidak pameran foto di gedung Dan lain-lain Jadi konsepnya kita lebih Ngeblend sama alam Ini kan wartawan kan mendekatkan diri Pada masyarakat Yang biasanya itu Pameran itu dilaksanakan Di gedung-gedung Di kota-kota Tapi untuk kali ini 2019 kita menggelar Di desa Di desa Mbeji Kecamatan Pato Kecamatan Gulunggetu Yang jauh dari Kota Jadi Selain itu Kita wartawan juga Belajar untuk mengasah hati Jadi merasakan Apa yang dirasakan oleh Baga desa Yang nantinya Itu dalam membuat karya Jurnalistik itu Bisa memenuhi kebutuhan Masyarakat desa Kebutuhan pabri Kebutuhan rakyat itu Anjar Aditya Jogja TV Tinten Rebu Siang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Masyarakat SPPT PBB P2 Datang Perwakilan Wajib Pajak Panutan Aditya Jogja Yang kengregeng Kasbat Tetelon Jalari Kuciwan Ipun Masyarakat Awet Latusan Pajak Daerah Tipun Kendeli Serah Panampi SPPT PBB P2 Datang Perwakilan Wajib Pajak Yang pendapi Para Samya Pemkap Bantul Mampah Regeng Bupati Dan Wakil Bupati Sarto Jajaran OPD Sarto Jajaran Kerido Yang kandukun Gelar Dating BKAD Menikau Emanipun Aditya Jogja Yang kengregeng Kasbat Tetelon Wakan Ras Kuciwo Sawat-awis wargo Yang kengpad Bayar Pajak Jalaran Setoyopetugas Tumut Kerido Kasbat Datang Sang ajang kantor Sinarat Latusan Tutup Ngantos Jam Setunggal Siang Salah Satung Kalian Wargo Sumarjono Rumah Kuciwo Awet Tutupi Pun Latusan BKAD Ternyata Ya Pelayanan Kayak gini Tutup Tutup Tetapi Pelayanan Tidak ada Saya belum tahu Entah lewat BKAD Tumana Saya Tapi Untuk saya Sediri Belum Kecewa Ya Sedikit Kecewa Untuk pelayanan Mestinya Harus Dikedepatkan Masyarakat Dini Bupati Bantul Suwarsono Sukopang Lembono Datang Kiprah Kelurahan Hingga Ngantos Samang Gerengsung Sukos Seserepan Datang Wargo Bab Wikat Ini Pun Bayar PBB Terpegdali Pun Pajak PBB B2 Hingga Salah Setunggal Sumber Pembangunan Daerah Pramilo Betapan Yang Kuyung Saking Masyarakat Apresiasi Yang Dik Khusususnya Pembangunan Lurah Sehingga Bersenggara Proang Pembangunan 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 Terima kasih Pembangunan 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 Anang Zainu Den Jogja TV Tinten Rebu Umat Katolik Mengeti Hari Rabu Abu Inggemenikau Wiwitan Masa Prapaskah Utawi Masa Pertobatan Sesirehlan Siam Umat Ingka Ngestreni Misa Rabu Abu Palara Panibun Dipunleleti Abu Minongko Tondo Mertobat Lantum Mapa Masa Prapaskah Katolik Inkladen Jawa Tengah Ngestreni Misa Rabu Abu Inggrijo Katolik Paroki Santa Maria Sumta Kladen Menggeng Umat Katolik Dinten Rebu Menikotipun Pengerti Minongko Hari Rabu Abu Ingge Wiwitan Masa Prapaskah Utawi Masa Pertobatan Pantang Lansiam Wipitipun Masa Pertobatan Sekawandoso Dinten Tungkap Paskah Selepeting Kutbah Ipun Romo Gregorius Kriswanto PR Meratela Aken Masa Prapaskah Datuk Serah Mat Tumprap Umat Ingge Menikoh Wanci Siam Lan Pantang Masa Prapaskah Berbuk Berbuk Tiga Selama Masa Prapaskah Yaitu Sedekah Berdua Berkuasa Sedekah Menyantung Aspek Sosial Lalu Berdua Menyantung Aspek Kita Relasi Kita Dengan Tuhan Sedekah Sedekah Umat Ingkang Ngestreni Misa Rabu Abu Palara Panipun Dipun Lelati Awu Minong Kopra Tondo Mertobat Lantum Apapapun Masa Prapaskah Awu Kasubat Ingge Saking Ron Palem Garing Ingkang Dipun Besam Lansampun Dipun Berkati Naliko Misa Minggu Palma Tahun Kepengkar Palapuran Saking Keladaan Jawa Tengah Haria Di Jogja TV Pamirso Soas Sampun Dipun Pari Woro Imang Kepatika Aturaken Sahota Ispawartos Wigatis Anisipun Tetap Penyawisi Kalian Jogja TV Waspada Pasar Yanipun Kakang Prabu Basu Dewa Ingkeng Watos Dateng Wang Sulip Pun Raden Kong Sos Niti Pakin Poro Putra Putra Man Duro Punyo Surat Tim Untuk Recom Manik Sejati Nek Alam Kang Dilu Deng Saksikan Klinong-klinong Campur Sari Setiap Sari Kamis Pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di Jogja TV Terima kasih mulia anak tirinya yang masih di bawah umur atau masih usia sekolah dasar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polres Purworejo. Petugas Satreskrim Polres Purworejo, Jawa Tengah, mengamankan seorang ayah berinisial K, warga kecamatan Bruno Purworejo, yang tega mencabuli bunga, bukan nama sebenarnya, gadis berusia 13 tahun yang masih berstatus pelajar kelas 4 SD. Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Haryo Seto Listiawan mengatakan, tersangka dilaporkan oleh ibu kandung korban yang tak lain adalah istrinya sendiri. Kasus ini terungkap setelah korban yang tidak tahan dengan perbuatan bejat sang ayah tiri, mengadu kepada gurunya yang disampaikan langsung kepada ibu korban. Selama mencabuli berulang kali, korban berada di bawah ancaman pelaku. Pelakunya adalah ayah tiri, kemudian untuk korban, sebut saja namanya bunga, itu masih berusia 13 tahun, yang menutupi ini masih pelajar kelas 4 SD di salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Purworejo. Jadi pelaku berhasil menyetupi korban berulang kali, kemudian getawat oleh ibu kandung dari korban, dan akhirnya melaporkan ke Polres Purworejo. Tersangka terancam dikenakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Masih terkait informasi kriminal pemirsa karena melakukan aksi kejahatan perampasan kepada pengguna jalan seorang pemuda asal Sentolo Kulonprogo diamankan unit resmob Polres Bantul. Rohmat Ikhsan, warga Sentolo Kulonprogo, sejak selasa kemarin harus mendekam di sel tahanan Polres Bantul. Ia disangkakan melakukan aksi kejahatan jalanan dengan merampas handphone milik seorang mahasiswa yang sedang melintas di Jalan Wates. Kasat reskrim Polres Bantul AKP Rudi Prabowo menjelaskan, saat kejadian korban sedang melaju dengan kendaraan roda 2 di Jalan Wates, tiba-tiba pelaku memepet korban dan menghentikan laju sepeda motor. Pelaku turun dan mengancam akan menusuk korban dengan senjata tajam jika tidak memberikan sejumlah uang. Karena tidak membawa uang, maka korban menyerahkan HP yang dimilikinya kepada pelaku. Dari kejadian kemudian tim melakukan olah TKP, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, kami berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku berinisial RI 24 tahun, swasta alamat pongangan kali bondol sentolo kulon progo. Atas perbuatannya tersangka akan diajukan kemeja hijau dengan jeratan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Anang Zainuddin, Jogja TV Dan pemeriksa, kini saatnya kami informasikan kondisi cuaca berdasarkan informasi badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Yogyakarta. Hari ini, cuaca di seluruh kabupaten kota di DII diprediksi hujan ringan dengan suhu antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Jawa Tengah, meliputi kabupaten Purworejo diprediksi berawan. Untuk wilayah Klaten, Magelang, Solo, dan Sukoharjo, hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu rata-rata antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan informasi cuaca menutup perjumpaan kita di seputar Jogja pagi edisi hari ini. Saatnya kami bertiga undur diri. Saya Heri Purnomo. Saya Rita. Dan saya Faisal Nurzinki. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.